Intro Hai, welcome back to Play Stop and Rewatch bersama Isman. Nah kali ini gue akan review film yang sedang main di bioskop yang judulnya Bohemian Rhapsody. Film ini dipasarkan sebagai biopic dari band asal Inggris Queen. Namun sebenarnya film ini bukan tentang itu, film ini tentang lead singer dari Queen yaitu Freddie Mercury. Film ini bercerita tentang Freddie Mercury bagaimana ia yang awalnya seorang pemuda pemalu yang bekerja sebagai karyawan di bandara Heathrow menjadi sosok yang dicintai banyak orang. Kita akan melihat bagaimana Freddie berkembang dari awalnya tokoh pemalu, kemudian ia mencoba masuk sebagai lead singer Queen. Kemudian bagaimana dia menciptakan berbagai hits dari band Queen seperti Somebody to Love, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, dan tentu saja Bohemian Rhapsody. Dan kemudian bagaimana dia berkonflik dengan teman-temannya, dengan orientasi seksualnya, dan tentu saja bagaimana ia berkonflik dengan asisten pribadinya Paul Prenter yang digambarkan sebagai antagonis di film ini. Nah sebenarnya film ini punya potensi untuk menjadi film yoping yang bagus. Namun problemnya adalah film ini disampaikan dengan cara yang biasa-biasa saja atau bisa dikatakan formulai. Tidak ada yang spesial dari film ini selain musik dari Queen itu sendiri. Ceritanya nyaris datar, konfliknya tidak dikali dengan seadanya, dan tidak ada yang benar-benar spesial. Ini sesuatu yang ironis karena di salah satu bagian film ada bagian di mana Queen mengatakan kepada produser mereka bahwa mereka tidak ingin menjadi band yang terlalu mengandalkan formula-formula sukses. Tetapi yang terjadi adalah film ini malah mengandalkan formula-formula tersebut. Sehingga film ini terasa mirip dengan film-film biopic tentang band atau tentang musisi lainnya. Di satu sisi, walaupun judulnya Bohemian Rhapsody, sama sekali tidak ada cerita bagaimana sampai Freddy berpikiran untuk membuat musik yang dikenal operatik tersebut. Semuanya dijelaskan dengan begitu cepat, hanya Freddy berpikiran tentang membuat sebuah musik yang tidak menggunakan formula sukses, dengan berbagai teknik-teknik khusus yang tidak ada di band-band lainnya. Apa makna dibalik lirik Bohemian Rhapsody sama sekali tidak ada. Akhirnya, apa yang gue dapat dari film ini sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi apa yang sudah gue dapat dari buku-buku biografi Queen lainnya. Andai saja kalau sutradara film ini, yaitu Bryan Singer atau Dexter Fletcher, berusaha menggali lebih jauh tentang karakterisasi Freddie Mercury dan karakterisasi personil band Queen lainnya, yaitu Bryan May, Roger Taylor, dan John Deacon yang lebih baik, film ini bisa menjadi lebih bagus. Contohnya banyak seperti film Walk the Line dan Nowhere Boy, atau Seed NNC, yang dimana karakter-karakternya digali dengan baik. Sayangnya, duo sutradara tersebut memilih untuk fokus pada Freddie Mercury saja, sehingga film ini hanya menjadi film tentang Freddie Mercury, bukan film tentang Queen. Untungnya, pemeran Freddie Mercury, yaitu Rami Malek, yang terkenal lewat serial Mr. Robot, memberankan tokoh tersebut dengan sangat baik. Dia berhasil memainkan sisi-sisi jenaka dari Freddie Mercury, ataupun sisi-sisi dari Freddie Mercury yang kadang-kadang bisa sangat dark ataupun desperate. Gue sendiri berharap ada bagian-bagian di mana musik Queen dimainkan dengan full, dengan kualitas sound yang tentunya lebih baik, atau di remaster. Tetapi sayangnya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang dimainkan di film ini. Bahkan Bohemian Rhapsody pun, yang menjadi judul film ini, hanya dimainkan sedikit saja. Apakah film ini tergolong membosankan? Menurut gue membosankan. Tetapi, untuk mereka yang ingin mencari hiburan, atau hanya sekedar ingin melihat penampilan Queen di sebuah layar yang lebih besar, atau tidak berkesempatan untuk menonton Queen sebelumnya, karena belum lahir atau terlalu muda, film ini akan sangat membantu karena bisa memberikan visualisasi atau tampilan Queen yang begitu menarik. Jadi buat gue, film ini nggak lebih dari 7 skornya, hanya terbantu oleh penampilan Rami Malek sebagai Freddie Mercury, dan musik-musik Queen yang tentunya kita sudah kenal bagus. Oke, mungkin itu dulu penilaian dari gue soal Bohemian Rhapsody, jika ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa, press like, share, and subscribe. So, play it, don't stop, just rewatch.